Debora seorang nabiah memerintah sebagai hakim Hakim-hakim 4 ayat 1-9a Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanan yang memerintah di Hazor Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras Pada waktu itu Debora seorang nabiah, istri Lapidot Memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Nuam dari Kedes di daerah Naftali Lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan ala Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabur dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau Dan aku akan menggerakkan Sisera Panglima Tentara Eyabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu Jawab Barak kepada Zebulon Jika engkau turut maju, aku pun maju Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju Kata Debora Baik, aku turut Hanya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan Terima kasih telah menonton!